Halo apa kabar teman-teman, kembali lagi dengan saya salam satu hobi, salam bonsai kelapa, salam kopi tanpa gula, segelas kopi sejuta, inspirasi Oke di depan kalian sudah ada bonsai kelapa Hijau minion ya, kebanggaan kita bersama ini Ini dia kondisinya saat ini Nah jadi ini lama tak disiram karena saya letakkan di atas tempat teduh ya Nah ini bisa dilihat tanahnya pun agak kering ya Seharusnya ini rajin disiram ya agar medianya tidak sampai seperti ini ya teman-teman Untuk bawang kelapa bisa disiram setiap hari sebenarnya jika tanahnya cepat kering Atau dalam kondisi panas dan jika lembab itu bisa 2-3 hari Nah ini lama tak disiram ya Nanti saya akan siram Sementara kita akan melihat dulu perkembangannya Nah walaupun lama tidak saya sayat Bisa dilihat dari segi pertumbuhan tapisnya Ini baru tumbuh sedikit saja ya Memang untuk jenis ini ya saya sangat senang ya Karena walaupun jarang saya sayat Itu daunnya tidak terlalu membesar ya Bahkan dia bisa bertahan dengan daun yang kecil Makanya dari itu saya tetapkan dia sebagai koleksi yang sangat bagus Dan ya banyak yang minta untuk dibeli belum saya lepas juga ya Karena memang saya senang melihat dan merawatnya Karena kesimpolannya ini Nah cukup Sayat sedikit sudah beres ya Tidak perlu takut untuk Yang namanya daunnya tinggi ya Nah walaupun lambat menyayatnya Biasanya kan untuk beberapa kelapa Jika kita lambat menyayatnya Dia akan menjulang tinggi ya Daunnya Namun untuk jenis yang ini Minion ini Yang kita dapatkan di tahun 2019 Sudah tiga tahunan ini saya ajaknya Dari masih tunas kecil Sampai saat ini sudah Setinggi ini Sebesar ini Ini sangat Sangat memuaskan lah Tidak Tidak percuma Saya jauh-jauh ke Daerah Bali Selatan Di Di Pecatu ya Dekat-dekat GWK itu Saya dapatkan ini Kurang lebih Satu setengah jam perjalanan Kalau bulat balik itu Tiga jam perjalanan Saya mendapatkan ini Dan saya rawat Dengan penuh Kasih sayang Dan sayatan Sayatan ringan Dan akhirnya Sudah jadi Yang seperti ini Sempat juga kemarin Kita ikutkan kontes Di Sekerjambu dan Pasar Oke Saya tipis-tipis Mudah-mudahan bisa Bertahan lama ya Karena Kita tidak tahu Umur dari Kelapa Itu Seperti apa Nantinya Yang penting Media Subur Dan racin Disiram Sebenarnya Nah bisa dilihat Dari daunnya pun Agak Melayu ya Melayu Agak layu dia Biasanya Segar dia Nah Beginilah Hasilnya Masih Terlihat Tampan Dan ganteng Ya Nah ini dia Rencana Ganti pot Terasu Sebenarnya Cuman belum Sempat Untuk mencari Potnya Nah ini masih pot Plastik seperti ini Kemarin dapat Nomor 15 Untuk Kontesnya Ini dia Penampakannya Jadi masih Setia Menjadi Pajangan Untuk Biasa Lokasi Penempatan Ini Saya letakkan Disini Teman-teman Nah Biasanya Saya letakkan Disini Jadi Dia Tidak Terkena Air Hujan Langsung Ataupun Sinar Matahari Langsung Cuman Teman-temannya Yang disini Ini Dijemur Dan Terkena Sinar Matahari Jadi Dari Baru Masuk Rumah Dia Sudah Terlihat Terpampang Disini Ada Juga Di sebelah Sini Masih Banyak Ya Ini Masih Banyak Pohonnya Ini Juga Masih Proses Disini Masih Banyak Ini Pohon-pohon Yang Banyak 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 Banyak